Oh ya jadi untuk pengalaman saya selama saya beternak ini ya dalam beternak burung ini yang harus kita perhatikan adalah Halo teman-teman semuanya jadi kemarin suaranya agak kecil sekarang saya menggunakan kamera lama saya XN Cam dan ini juga ada mic saya yang lama yang jarang saya gunakan Boya ini dan karena HP saya agak rusak mudah-mudahan ini bisa memberikan suara yang lebih bagus ya saya ingin komen kalian apakah suaranya bagus atau malah jelek menggunakan mic ini Halo teman-teman CF21 hari ini jumpa lagi di channel saya dan hari ini kita akan lihat ya penghuni-penghuni yang ada di kandang ternak saya mulai dari kandang koloni mini ini ya ini ada pastio tentunya split ino kemudian ada pebe kermino ada biola pebe ya ada juga di bawah sana ya tuh yang disana itu adalah albino mata merah ya ini juga anakan dari lupino dan biola ya jadinya biola pebe split ino bagus sekali untuk hindukan saya nah ini ya kemudian kita kesini ini ini anakan yang kemarin sudah mulai belajar makan milet ya ini lupino mata merah kemudian pb pastel tentunya dia juga menjadi split ino ini adalah pebe ewing pio split pf split bio juga ya nah ini anakan-anakan yang kemarin kita panen ini banyak sekali nih ya ada biola pebe ewing blue kemudian ada kobal ada biola green ada biola ewing green ada biola ewing gold ya ada biola blue ya ini anakannya sudah mulai besar-besar yang saya panen dulu kemudian disini juga anakan ya saya menaruh disangkar tujuannya supaya kotorannya langsung jatuh ke bawah ya dan bulu-bulunya akan bersih rapi kalau dia di keranjang ditaruh di inkubato kotorannya banyak sekali sehingga membuat bilunya menjadi terlihat kucol ya tidak bagus atau tidak baik kemudian indukan-indukan ya ini indukan albino dan albino ya mata hitam dan mata merah kemudian ini ini sudah bertelur mungkin ya ini pf kondisinya disini ya nah ini ini kemungkinan sudah bertelur oh ya teman-teman semuanya jadi saya ambil video ini menggunakan accent cam saya yang sudah lama tidak saya gunakan dan karena kemarin hp saya ya banyak teman-teman yang menginformasikan bahwa suara saya ketika membuat video tidak jelas ya atau kurang nyaring sehingga saya coba hari ini menggunakan accent cam namun kekurangan menggunakan accent cam ini ya kamera ini tidak bisa di zoom ya agak jauh seperti ini ini anak-anakannya kemarin ya ini penghuni-penghuninya ini ini pasangan baru kemungkinan mau bertelur nih nih kemudian ini yang aqua kemarin nih masih belum berjodoh nih ya ini aqua ini aqua blue satu nih jadi saya pasangkan dengan biola pb ewing bio belum berjodoh ya positifnya ini tidak berkelahi ini yang takut malah betinanya ya semoga aja pasangan ini nanti bisa berjodoh ya ya oke setelah disini kita menuju kandang saya yang disana ini disini ini banyak juga ya nah ini pasangan dari biola pb ewing bio yang saya pasangkan dengan aqua tadi sebenarnya sudah kawin tinggal lenggu bertelur aja namun terpaksa saya pisahkan ini anakan-anakan sisa kemarin sudah mulai dewasa ya usia sekitar 5 sampai 6 bulan disini ada pasangannya kemungkinan ini juga sudah mulai menetas ini yang pencetak pelutino split pb ya macet kemarin mudah-mudahan sudah bertelur disini sudah menetas nih ya di kandang ini ini pasangan dari biola green dan pb turkis ngangkang anaknya bisa tembus biola pb oke ya sementara yang kandang ini sudah tidak saya gunakan lagi oke kita berjalan lagi ada apa sih di peternakan saya ini kalau disini kan ee kandang ternak yang ada di rak ini ini ada 18 pasang ya anak-anakan ini banyak semua kita kesini disini juga ada anakan di inkubator sini nah ini di keranjang ini saya cuci nah disini inkubator ini masih ada sekitar 5 ekor ya yang masih kecil ini pasangan tremino dan albino dibawah juga ini teman-teman lihat nih oke sekarang kita menuju pencetak ee mata merah juga disini ini ada 4 pasang ini split dan mata merah juga ini yang mencetak mutino tadi ya masih mengeram ini mengeram nah ini sudah menetas ini kemarin saya ada buka anaknya ada 4 ekor dan ada lagi tembus mata merah ya ini produksi pertamanya kemarin keluar albino ya dan kremino ya retina merah sementara yang ini ini pernah sekali menetas oke nah sekarang kita coba untuk melihat penghuni yang disini ya ini paspio dan albino ya ini ini kalau paspio nya ini split ino dan kemarin kemungkinan yang albino dan paspio nya ini bisa menjadi blue 2 yang bisa mencetak semua pb jika dipasangkan dengan paru putih biasa atau blue 1 ya tapi harus di tes dulu melalui breeding nah ini makanya banyak tertahan disini karena saya ingin tes breeding dulu nih banyak disini ya kemudian disini yang tadi ya ini masih ditunggu oleh pembelinya nih ya kapan bisa diantar selalu ditanya nih oke nah disini mudah-mudahan yang ini segera produksi ya ini juga oke oh ya ini mengeram nih ini ada 5 butir telur dan sekilas saya lihat kemarin semuanya isi ini biola pb blue dan lotino mata merah ini pb anaknya yang saya perlihatkan tadi ya anaknya yang pertama ini ini anakannya yang pertama tuh tuh yang pergi tuh tuh yang bagus tuh ya itu anakannya yang pertama ya nah ini yang albino dari pb dan pb yang kemungkinan bisa menjadi blue 2 ya ini ya teman-teman semuanya kondisi di pertanakan saya ini pb krimino retina merah ya ini mereka banyak nih nah kalau ini ini ya warnanya bagus-bagus sekali ya mantap-mantap nih ini teman-teman lihatnya mantap-mantap ya kling-kling juga ya lumayan lah klingnya kalau dulu saya adalah peternak yang asal-asal ternak sehingga banyak banyak anak-anak-anak yang tidak berkualitas namun sekarang sudah mulai menuju pada anak-anak yang kualitasnya mulai kling ya belum sempurna tapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah yang lebih bagus lagi ya saya harap juga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya nah ini teman-teman lihat nih sudah banyak mata merah ya hasil dari split-splitan aja dan antara mata merah dan split ya ini yang krimino mata merah dan albino itu anakan dari ini ini mudah-mudahan cepat nih bertelur ini tanda-tanda indukan yang mesra ya ini mereka akan melakukan aktivitas loloh-loloh seperti ini ya mesra ya harmonis nih jantannya dan betinanya pb pastel anaknya keluar pb krimino dan albino luar biasa ya tinggal menunggu harapannya ini ini memang target saya adalah mencetak albino mata merah ataupun mata putih wow albino mata putih kalau ada albino mata putih dasar maksud saya adalah albino mata merah dan albino mata hitam ya nih anaknya nih dahsyat anaknya bagus nih nih ya jadi seperti ini kondisi peternakan saya ya berada di luar dan mudah-mudahan yang pasangan aqua dan biola pb ewing pio bisa segera berjodoh ya tuh oh ya jadi untuk pengalaman saya selama saya beternak ini ya dalam beternak burung ini yang harus kita perhatikan adalah air minumnya dan untuk mandinya seperti ini kita usahakan bersih ya dan juga kita harus memberikan bahan sarang kepada mereka ini supaya mereka bisa merehat kondisi-kondisi tertentu ya di dalam godoknya ya sehingga apabila ada anaknya ataupun ketika dia masih proses bertelur telurnya tidak langsung ditaruhnya di dalam lantai godok sehingga membuat peluang untuk menetas itu atau isi ataupun dia nanti isi tapi bisa rusak karena selalu bergetar ya artinya telurnya itu bisa menggelinding di dalam godok karena tidak ada alas penahannya ya sehingga membuat persentase untuk menetasnya itu menjadi berkurang jadi jangan setelikan bahan sarang dan ketika dia menetas pun kita harus tetap memberikan bahan sarang secara rutin supaya mereka bisa merehat godoknya dan anakan-anakan yang ada kondisinya terawat ya oksigen atau udara yang ada di dalam godok bagus untuk pertumbuhan anakan-anakan ya seperti itu kemudian pakan yang ada di tempat saya adalah gabah dan milet sekarang tidak lagi yang banyak namun hanya dua gabah dan milet kemudian purayam yang tidak saya lupa berikan seluruh saya kasih ini pasangan splitpep dan splitpep oke demikian ya untuk informasi dari kandang ternak saya untuk mencoba mix saya yang sudah lama saya simpan ini mix ini sudah lama sebenarnya sekitar setahun yang lalu saya sudah punya namun tidak saya gunakan dan mungkin dengan rusaknya HP saya tadi mic ini akan selalu saya gunakan ya oke salam sukses salam sehat untuk kita semuanya tetap semangat dan joss terima kasih terima kasih